Kebahagiaan dari pasangan yang baru saja menikah di tanggal 8 Agustus 2016 Ada pasangan Samuel Zilquin atau Muel ya biasa kita memanggilnya Dan juga Feranda Ini pernikahannya sangat romantis sekali Kalau mungkin Anda melihat di sosial media mereka berdua Benar-benar sangat hikmat, pemberkatannya juga benar-benar romantis sekali acaranya Nah, kali ini kita mau lihat pengantin baru nih Kebahagiaannya seperti apa Yang pasti setelah akad nikah di Pulau Dewata Bali Mereka juga melaksanakan ngunduh mantu di Surabaya Dan akhirnya kemarin mereka baru saja honeymoon atau bulan madu di Ubud Bali Tapi sayangnya Jadi katanya di saat mereka honeymoon atau bulan madu Mereka nggak sempat ngapa-ngapain Cuma diem di kamar aja pemirsa Karena katanya hujan di sana Penasaran ngapain di dalam kamar ya Apakah main ular tangga atau monopoli Kita nggak tahu juga Lihat seperti apa kebahagiaan dari seorang Samuel Zilquin dan juga Feranda Selengkapnya ini dia hanya di Interpagi Senyum mereka serta raut kebahagiaan masih terus menghiasi pasangan pengantin baru Samuel Zilquin dan Feranda Pasca menikah pada 8 Agustus kemarin di Pulau Dewata Bali Ada cerita yang ingin dibagikan Feranda dan Samuel Saat hari bahagia mereka dan saat prosesi pemberkatan pernikahan berlangsung Feranda mengaku bila pria yang kerap bisa pamuel yang tak lain adalah suaminya itu Tak henti menitikan air mata lantaran merasa terharu dan terbawa suasana kebahagiaan Oh pemberkatan nggak ada karena kan ya sakral jadi ya Iya sih Soalnya kalau waktu pemberkatan itu benar-benar yang Aku aja itu waktu lagi di make up masih bikin vau Masih ngafalin janji nikah Kan janji nikahnya harus dihafal gitu Jadi aku waktu itu masih ngafalin Dan dia tuh mukanya juga Mungkin apa tuh kayak jadi Perasaannya campur aduk gitu Antara excited Happy Terharu juga Plus grogi Masih ngafalin janji nikah Kayak gitu-gitu Dan dia juga mukanya kan tegang banget gitu Tapi dia dari aku jalan udah nangis Sebenernya pas sehari sebelum pas kita GR Itu pas nyampe itu gue udah langsung kuah merinding semuanya Ditempat kan kita GRnya di venue langsung Nah itu udah ada petang, udah wah Udah mau nangis gitu rasanya Nah terus pas udah hari H Gue kan diri dulu nih sendiri Wah itu-itu mau nangis itu Gue lihat atas aja setengah netes Apa ya kebosa sana Kan memang ya pasti Momen yang penting terus udah gitu Plus pake lagu Kan kita diiringin oleh orkestra juga Terus ada orang tua Ada saudara-saudara Jadi kan mengharukan sih Momen yang sangat mengharukan Oh udah tau pasti Aku sih udah itu udah ketebak banget Pasti Mue sih nangis sih pasti Tadi aku pakai kacamata sih Cuma gak boleh Sebelum resmi menjadi sepasang suami istri Muel sempat berencana dan memiliki impian untuk bisa mengajak istri tercinta honeymoon ke Yunani Namun sayang itu hanyalah sebuah rencana Keinginannya untuk berbulan madu ke Yunani harus kandas dan tertunda Mengingat pria 28 tahun ini mulai kembali disibukan dengan aktivitas shooting stripping yang cukup menyita waktunya Di Bali doang sih Karena kan emang acaranya tanggal 8 Yang hari H Terus tanggal 13 Di Surabaya Kita kan masih ada waktu Jadi dari tanggal 9 sampai tanggal 12 ya Kita masih di stay dulu lah di Bali Short honeymoon Di Ubud Di Ubud Cuma di Ubud doang Karena kebetulan pas kita nyampe besoknya tuh hujan seharian Jadi bener-bener yang kita gak bisa kemana-mana Paling di hotel cuma izin doang sama bersama juta Ada Ada Gagal honeymoonnya mbak Tadinya udah di media tuh tulisan mau ke Yunani Gagal Soalnya Samuelnya tanggal 16 besok udah shooting Udah mulai judul baru Honeymoonnya nanti ke Pangandar Pangandar Ya gak apa-apa kan Santori ini kan pantai juga Sama-sama pantai juga Karena dia mulai shooting Udah mulai judul baru Ya gak bisa ditinggal Jadi ya Dipending dulu Jadi honeymoonnya boyong keluarga Demi isi rumah mbak Hahaha Setiap pasangan yang sudah menikah tentu menginginkan kehadiran buah hati sebagai pelengkap kebahagiaan rumah tangga Begitu juga dengan Muel dan Franda Meski masih ingin menikmati waktu berdua layaknya masa pacaran Namun Muel mengaku bila ia siap bila kelak memiliki anak sebanyak 30 Lantus bagaimana dengan Franda? Kofar sih mau pacaran dulu ya Jadi ditunda cuman kalo memang dikasih ya kita syukuri gitu Iya tapi kalo bisa ya 6 bulan sampe setahun lagi lah Iya Tunda dulu Tiga 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 puluh gua Franda tiga gua tiga puluh Tiga puluh gua Gua sih maunya perempuan ya Kayaknya lucu gitu Kadang ngeliat ponakan-ponakan kan Lucu anak perempuan Didandanin baju apa gitu lucu kan Cuman kalo laki kayaknya lebih keren tanggung jawab gitu Pas kedenya nanti Aku sih cowok Soalnya gak punya Aku berempat kan cewe semua gak pernah punya kakak cowok Jadi kayak Pengen ngasih anaknya tuh biar ada kakak cowoknya gitu Kayak ngeliatnya seru aja kalo ada yang ngelindungi Aku ada keturunan sebenernya Aku ada keturunan Ponakan aku kembar makanya Jadi ya gak tau deh Tapi enggak sih kalo program gitu Kalo program sih enggak Karena ya Kita sih Apa ngikut apa yang diberikan sama Tuhan ya Kalo sampe program kan bener-bener yang Emang ngiat gitu Ya tapi kita kalo coba terus berusaha Ya kalo memang dikasih ya kita bersyukur Tapi ya mungkin Kalo mau program harus diomongin lagi sama peranda Tapi kita tetep ikutin jalan Tuhan Sebagai pasangan suami istri yang baru resmi menikah sepekan lalu Rupanya hingga kemarin Muel mengaku ia masih canggung Bila mengenalkan peranda sebagai istrinya Begitu juga dengan peranda Ia pun mengaku bila belum terbiasa Memanggil orang tua Muel dengan sebutan mama papa Kalo awkwardnya Ya awkward 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 Kenalin Eh kenalin istri gue gitu Itu masih awkward sih Iya Sama manggil mama Iya manggil mama Manggil mama Manggil papa itu masih Canggung lah Canggung kalo dia mah pede banget Dari tunangan tuh manggil mama aku mama mama aja Kalo aku tuh kan belum Jadi kemarin baru bener-bener setelah Harihan Manggil mamanya Samuel Mama tuh kayak Tan eh salah Mama gitu Ada kayak canggungnya tempatkan cewek semua nggak pernah punya kakak cowok jadi kayak pengen ngasih anaknya tuh biar ada kakak cowoknya gitu kayak ngeliatnya seru aja terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.